Sebenarnya sih menjadi orang tua beneran nggak ada sekolahnya, kalau jadi orang tua, nggak ada manualnya gitu ya. Walaupun sekarang segala macam kita beli juga nggak pernah ada manual lagi, kayak zaman dulu gitu ya. Semuanya diorang dengan mudahnya kasih anak-anak bisa mengoperasikan semua gadget. Tapi kalau buat aku manusia terdiri dari, kita bisa tahu secara psikologis, fisiologis, kita bisa lihat sehat itu juga sama, secara fisiologis berarti fisiknya, secara mental, psikologisnya, termasuk juga sehat secara finansial, kesejahteraan. Nah tiga aspeknya setiap hari kita hadapi. Dan jangan lupa juga manusia itu setiap hari kalau kita perhatikan kita punya 86 ribu sekian detik per hari. Dan 85 persen itu didominasi pikiran kita, satu detik itu satu pikiran. Kalau kita punya 86 ribu detik setiap hari, 85 persen menurut riset adalah hal yang negatif. Kebayang nggak sih itu bisa merong-rong kesehatan mental kita. Jadi kalau buat aku, biasanya yang terjadi adalah orang ke psikolog pada saat seperti kesehatan fisik, udah cancer, stage stadium, baru cari dokter. Karena itu memang mirip cancer nih kalau yang namanya mental, itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi buat aku, penting untuk bisa deteksi dini. Dan bukan aib, bukan tabuk, bukan gila. Untuk pergi ke psikolog ya, babe. Dan ini jadi contoh yang baik banget. Maksudnya Wanda tahu kapan harus untuk ngobrol. Karena ngobrol dengan orang yang tepat, confidentiality-nya bisa dipegang. Daripada kemana-mana jadi gosip, tambah bumbu sana, sini, dan sana. Dan meninggalkan beban, satu udah jadi gosip, kedua nggak ada solusi juga. Misalnya kalau nanya, kita cerita nih ke grup Arisan. Si A akan bilang, oh lo harusnya begini. Si B bilang, lo begini. Si C bilang, lo begini. Akhirnya pulang kita bingung, tapi gosip udah menyebar. Kalau gue psikolog, ya kan? Kalau gue enak nih ya, teman, sahabat gue psikolog. B begini, ya kan? Kalau gue juga, aduh gue begini, gue mimpi begini. Nah jadi, memang sebenarnya aku tuh selalu bilang, Pergilah ke psikolog, karena satu confidential, dan yang kedua, Kalian akan mendapatkan saran sesuai dengan kebutuhannya, ya. Karena kan masalah tiap orang itu beda. Dan pasti kalau dari psikolog itu biasanya gimana sih orang kalau konsultasi? Mungkin pada nggak ngerti nih, ibunya dulu, apa anaknya dulu, gimana? Biasanya aku kalau anak remaja keluarga, gitu ya. Biasanya orang tua dulu. Karena biasanya orang tua yang paling tahu. Cuma memang karena ini, pemahaman akan profesi psikolog masih cukup rendah. Walaupun di masa pandemi ini, cukup baik lah. Cukup baik, orang sudah mulai menyadari, gitu ya. Tapi masih dibandingkan dengan negara-negara yang maju, Amerika, Eropa, misalnya kita lihat Australia, atau bahkan Singapura, itu kita masih sangat ketinggalan sekali. Padahal mental health itu mempengaruhi betul-betul mental, sorry, physical health kita. Jadi, bahkan ada research yang terbaru mengatakan bahwa cancer itu datang dari mental health. Jadi, apa yang kita fokuskan ke hal yang melemahkan hati, itu ternyata mempengaruhi mental health, apa, physical health kita, ya, disebut dengan psikosomatik. Dan salah satunya adalah cancer. Jadi, memang bagaimana hidupnya sudah sangat baik sekali, makanan mungkin yang organik, gitu ya, olahraga, kelihatannya hidupnya sudah betul-betul tercukupi secara fisiologis, tapi ternyata mental health semuanya dipendam, ditanggung sendiri, sampai kesulitan untuk tidur, kesulitan untuk konsentrasi, depresi, anxiety, panic disorder, panic attack, sampai masuk ke semua gangguan kesehatan mental lainnya, itu ternyata bersumber dari sana. Jadi, memang perlu sekali awareness dengan kesehatan mental ini, bagus sekali, Wanda Ponika membuat, apa namanya, YouTube seperti ini, supaya awareness ini bisa dibagikan, gitu. Kapan? Jangan tunggu sampai terlambat. Once you udah merasa kesulitan untuk tidur, gitu ya, kesulitan untuk konsentrasi. Kayaknya besok banyak yang pergi nih, Beb. Banyak yang kesulitan tidur dan konsentrasi. Kesulitan untuk makan, menikmati makanmu. Kameramen kita aja ketawa, Beb. Jangan-jangan udah kesulitan tidur, nih. Oh iya, banget, sangat. Ya, kelihatan dari wajah-wajah senyumnya, gitu ya. Ya, karena setiap orang, makhluk sosial itu butuh orang lain. Dan tantangannya sekarang, di zaman sekarang, ya, dengan narsistik culture ini, dan kita comparison, ya, membandingkan, itu kan benar-benar di tangan kita setiap detik, kan. Setiap saat. Tanta kita sadari, kita melakukan pembandingan antara kita dengan apa yang kita lihat, gitu. Betul, akhirnya jadi FOMO. FOMO, iya. Fear of Missing Out. Atau yang kedua, JOMO. Joy of Missing Out. Anak-anak yang nggak mau diposting, fotonya nggak boleh, mami, awas ya, nggak boleh posting. Padahal-mami, lu cantik banget loh di sini. Kamu ganteng loh di sini. No. Gitu. Aku nge-Bella tuh biasanya. Iya, kan. Itu harus ada consent banget, diajak ngobrol, no, sayang, kamu tuh cantik. No. Nggak. Ya kan? Tiga anak punya tiga karakter yang unik dan berbeda. Ya nggak sih? Dari Koko Brandon, mulai dari Brenda, dan Bella. kelihatan paling sayang koko Brandon nih. Best friend. Best friend. Anak gue tuh, anak gue. Sampai kita bilang, Brandon ada di Jakarta, yeay. Brandon juga langsung meluncur. Nanti kita mau datang. I'm coming. Tapi, Beb, kadang-kadang kan juga ya, ada juga orang yang udah too late ya. Mungkin kayak, kayak mungkin udah umurnya juga 40-an, terlajur punya kayak trauma masa lalu. Itu masih bisa nggak sih diatasi dengan pergi ke psikolog? Atau mungkin orang-orang yang pernah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual dulu, setahun, lima tahun, sepuluh tahun lalu. Itu masih bisa dibantu nggak sih oleh psikolog? Sama kayak begini loh, Beb. Kayak kesehatan, aku selalu kasih comparison-nya dengan kesehatan fisik. Dirimu datang dengan stage 1, dengan stage 4 beda, dok. Iya. Ngerti nggak sih? Deteksinya kalau yang satu, biasanya kalau datang ke dokter, ya mungkin bisa kasih, I don't know, tergantung mungkin kansernya apa. Mungkin lebih gampang. Tapi if you datang, dokternya akan bilang, udah, makan aja yang apapun yang kamu suka, gitu kan. Oh, karena udah nggak tertolong, iya. Betul. Sama juga. Jadi sebenarnya tergantung seberapa jauh damage yang sudah terjadi dengan kesehatan mentalnya, sudah sampai mempengaruhi seberapa jauh, obat-obatan bisa membantu. Tapi untuk membuat dia normal, kembali, aku akan bilang, sangat sulit. Tapi bisa membantu, merialkan nggak? Bisa membantu. Pasti. Itu udah butuhnya bukan psikolog lagi, tapi psikiatris dan psikologi, bekerja bersama untuk membantu. Ini nih yang gue pengen banget, lo bener-bener ngejelasin. Apa sih bedanya, psikolog dengan psikiatris? Levelnya juga, kapan lo mesti pindah ke psikiatris atau menggabungkan kedua ini? Menggabungkan sih. Menggabungkan. Kalau dia biasanya masih yang ringan, deteksinya lebih ringan, ke psikologi, psikologi, yes. Tapi kalau dia udah tahapannya severe, sampai udah betul mengganggu semuanya, mengganggu sekitarnya, keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya, itu harus working together dengan psikiatris. Obat-obatan untuk membantu psikolog, itu sudah mesti dikeluarin. Psikiatris biasanya tidak menggali. Oke, waktunya biasanya pendek-pendek. You know that. Tapi kalau psikologi, dia akan menggali. Nah, keduanya ini saling melengkapi. Jadi psikolog itu tidak boleh mengeluarkan resep ya? Yes. Biasanya seperti begitu. Nah, si psikiatris ini. Tapi psikiatrisnya tidak menelusuri biasanya. Dia butuh psikolog. Nah, biasanya kerjasama ini akan membantu si klien atau pasiennya. Lo tahu nggak sih sekarang ada sebuah fenomena kayak anak jaksel gitu ya. Kalau ngomong itu gampang banget untuk menyebutkan mental health, menyebutkan, aduh gue kena panic attack, gue kena anxiety. Itu kayak jadi bahasa gaul gitu ya kan. Jadi self-proclaim. Padahal sebenarnya kalau sepengetahuan gue itu anxiety. Itu lo bisa kenapa-napa dan lo mesti dikasih obat dokter. Boleh nggak sih, Beb? Lo luruskan tiga hal yang mengganggu ini. Gue kesel. Oke, oke. Jadi kayak gini aja nih. Oke. Misalnya, aku balik lagi ya ke kesehatan fisik. Wanda, sakit kepala. Iya. Oke. Kalau kita google sakit kepala, akan keluar kan, sakit kepala bisa mengarah ke panas tumor otak. Iya. Sakit kepala bisa mengarah ke kanker otak. Iya. Sakit kepala juga mengarah ke utang lo belum dibayar. Iya, 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 iya. Iya kan? Sakit kepala juga mengarah lo patah hati. Iya. Iya dong. Apalagi ngeliat dia sama gebetan baru. Iya, bisa. Sakit kepala lo. Iya. Gara-gara abis liat Instagram, bisa jadi nih loh, orang yang lo anggap saingan tasnya baru. Sakit kepala, Beb. Sakit kepala, Beb. Iya kan? Iya kan? Iya nggak? Oke, dan lo untuk menuju ke penjelasan, nggak mungkin loh lo bilang sakit kepala, terus bilang, wah gila, gue tumor otak. Iya, pasti. Bukti nggak? Kanker otak gue fix. Karena salah satu gejala yang ada di Google adalah sakit kepala itu tumor otak. Iya. Oke, ini lebih mudah ya kita kesan. Iya, iya, iya. Sama juga dengan kesehatan mental. Lo nggak bisa bilang, karena gue nggak bisa makan, terus gue pasti makan malam. Belum tentu bisa aja makanan hari itu, nggak enak, nggak sesuai dengan tes lo. Iya. Keasinan, kemanisan. Atau hari itu lo diomelin sama bos, lo jadi salah makan malu. Saya bayi kiram. Atau lo tiba-tiba diputusin. Tapi lo nggak ngomong bahwa gue punya eating disorder, atau gue punya anxiety, atau gue punya anxiety, atau gue punya panic disorder, atau gue punya ADHD, atau itu bisa sama dengan sakit kepala, dan juga nggak bisa makan. Jadi maksudku, untuk sebenarnya tahu bahwa lo punya tumor otak, lo harus melalui CT scan. Iya. Lo harus melakukan serangkaian tes, yang harganya muahal, oke, cek BPJS-mu, cover nggak itu semua, untuk bisa jump ke satu conclusi, lo kanker otak atau tumor otak. Sama dengan kesehatan mental. serendah itu kita, untuk bisa mengatakan, dan juga jadi keren-kerenan. Iya. Jadi karena gila. Dan the word of... Eh, no, no. The real orang tuh, kalau karena panic attack tuh, kayak gimana sih, BPJS? Ya ampun. Panic attack. Oke, nonton film ini deh. Panic attack. Oke. Nah, lo kasih filmnya tuh, biar orang nonton tuh scene-nya. Yang itu tuh, yang Jodie Foster, tau nggak sih? Oke, judulnya apa? Nanti disertai nih, sama kalian nih, contoh orang lagi panic attack. Iya. Iya, itu buat... Jodie Foster yang mana? Yang di-accused? Yang lama banget, itu loh. Taxi driver? Bukan, bukan. Di-accused? Bukan sih. Lupa lo judulnya tiba-tiba, ya. Nanti... Oke, nanti cari. Kalau sudah ingat, kita Google. Iya, iya, iya. Kita masuk di sana. Jadi buat aku, nggak bisa, dan yang berhak untuk mengatakan dirimu, bipolar. Yes, itu juga satu lagi, semua orang tuh bipolar sering banget dipakai. Iya, kan? Iya, bipolar. Anxiety, panic attack. Mental health. Atau, you sebut dirimu, ini OCD. Iya, OCD. Gue naruhnya itu semuanya nih. Lu tahu nggak sih, OCD itu udah nggak bisa hidup normal. Oke, gimana sih? Kalo ina, namanya aja disorder. Berarti udah gangguan, udah kelainan, udah nggak bisa hidup dengan normal. Disorder lu sampai udah nggak bisa, pokoknya lu tidur itu, kalau orang sudah benar-benar OCD, bahkan spray-nya itu nggak bisa ada yang ketekuk, pokoknya. Oh, nggak? Semua kancingnya dan sebagainya. Nggak bisa. Jadi buat aku, go to the expert to actually, apa ya, tapi nggak apa-apa juga, babe. Kenapa? Jadi buat aku, awareness juga, buat orang-orang untuk tahu, ya thanks to Jakarta Selatan juga, nggak apa-apa. Anak jaksel. Iya, anak-anak jaksel ini, untuk, apa ya, istilah-istilah di dalam psikologi, ini jadi lebih dikenal orang. Mau-mau kan orang juga google kan. Jadi aware ya. Jadi aware. Kalo ternyata, sampe mengalami ini, tuh udah harus pergi ke dokter. Betul. Nggak apa-apa menurut aku. Terima kasih. Udah cuman, jangan overusing it. Overuse istilah-istilah ini. Karena yang takutnya, buat anak, tapi anak-anak sekarang, generasi alfa udah pinter banget, millennial nggak sih? Semuanya nge-google kan. Nggak juga sih kayaknya. Kata Kak Wanda, nggak juga. Nggak juga sih. Oke. Tapi, gue tuh pengen, masih gemes ya, urusan seksual, remaja itu. Kan kalau dari, Masih kekeh loh dia. Masih kekeh. Masih kekeh itu. Makanya, langsung aja lo mau ngomong apa-apa. Urusan seksual deh ini, remaja. Makanya dia pake merah, ada lipstick merah. lo biasanya lipstick merah, jadi gue mengimbangi. Ternyata lo datangnya pink. Dari ruang counseling, Novita Tandri. Ya udah seserem, apa sih, seks di kalangan remaja, dan pergeseran value, tuh terjadi nggak sih? Apa yang dulu kayaknya, uh, tabu banget sekarang, kayak udah dianggap, yaudahlah, lebih dibiasaan, dan dimaklumi gitu. Bener nggak sih? Kalau aku melihat, shifting pasti ada. Kita masuk di dunia IOT. Shifting value. Shifting value. Jadi kalau kita lihat, internet of things, artificial intelligence, gitu ya, kita masuk ke abad ke-21. Kita bisa lihat semuanya, itu bergeser ke digitalisasi. Dan, bicara bonus demografi, 2030-2040, Indonesia emas, 2045, ini ceritanya karena baru dulus di mana, jadi ngomongnya bahasa big words, gitu ya. Tapi buat aku melihat, bahwa itu mempengaruhi, cara pandang, anak-anak di jaman sekarang, kalau kita lihat sekarang, yang mendominasikan generasi milenial, zat, gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke generasi alpha, yang lahir di atas tahun 2010. Nah, ini nanti, di bonus demografi, 15 sampai 64 tahun, akan dinominasi oleh mereka. Nah, kalau kita bonus, ini terjadi secara alamiah. Kita pakai, tidak pakai, it's our loss. Jadi, kalau anak-anak ini kita tidak persiapkan, menghadapi, ini dunia yang begitu terbukanya, Indonesia akan ketinggalan. Makanya G20, nanti di November, dan lain sebagainya, harus benar-benar dipersiapkan. Nah, bicara kaitannya dengan soal shifting ini, yes, shifting. Orang tua, tidak bisa lagi menjadi orang tua, seperti zaman dulu. Oke, mereka berinteraksi, dengan teman-temannya, kan dewat kamar. Freedomnya itu inside. Kalau dulu, kita freedomnya outside. Kita keluar, baru kita interaksi. Makanya ada jam malam. Oh iya. Ya kan? Kita ada jam malam, nggak boleh pulang jam berapa, dianggap kehidupan malam, itu bahaya. Ya mas, sekarang enggak. Freedomnya itu di kamar. 24 jam di dalam kamar, video call. Exactly. Nah, nomor satu, rang konsulnya telah pornografi, paling tinggi. Nomor dua, LGBTQ. Oke, kita jangan masuk terlalu jauh, ke situ ya, lagi sensitif. Lalu yang ketiga, kita masuk dengan agnostik ateis. Nah, tiga hal ini, kalau orang tua tidak awal. Agnostik ya? Agnostik ateis. Oke, jadi mereka percaya, ada kekuatan lebih besar, tapi enggak lewat agama atau lewat Tuhan. Dan dia datang justru dari keluarga-keluarga yang kelihatannya religius. Nah, kita percaya Pancasila, ketuhanan yang mahesa, dengan lima agama yang kita percaya. Tapi justru datang, nomor tiga tertinggi itu agnostik. Aku enggak tahu, kalau dalam ruang konsumen orang lain. Tapi ini yang saya, yang aku rasakan. Nah, menurut aku memang harus hati-hati. Jadi, kalau orang tua tidak benar-benar mempersiapkan diri, mereka akan kehilangan generasi ini. Beneran, karena kebanyakan orang tua enggak memahami. Aku ambil contoh misalnya, aku udah pernah nulis sih ini. Jadi misalnya kayak, masa pandemi masih terus terjadi kan, minum air es gitu. Minumnya gelas, ada esnya. Anaknya minum. Terus, jadi bapaknya bilang, jangan minum air es. Lagi sakit leher. Apaan sih minum air es? Emang kenapa? Gak boleh. Kita udah diajari. Dari dulu, kalian semua juga didengarkan. Kalau lagi sakit leher, batuk, enggak boleh minum air es. Mungkin koko Brandon juga mesti merasakan sampai sekarang kalau dia enggak boleh minum air es. Emang kenapa? Jurnalnya mana? Research-nya mana? Mana datanya? Data adalah kekuatan, sekarang. Dulu, kita bicara abad ke-21, pengetahuan adalah kekuatan. Anda kuasai dunia lewat pengetahuan. Sekarang enggak data. Makanya data itu benar-benar powerful. Nah, dia tanya data. Anak tanya data zaman sekarang. Bapaknya, apaan sih data-data? Pokoknya, engkong udah ngajarin dari zaman dulu. Sama engkong-engkongnya lagi. Engkong-engkongnya lagi. Dia keluarin dong John Hopkins research. Nih, dia keluarin semua. Kasih lihat bapaknya. Ini, enggak ada. Kalau you enggak ada data ngomong, saya tetap minum air es. Dia sambil minum, nge-nyekin gayanya gitu. Mungkin enggak nge-nyekin juga, tapi gayanya kayak selengean lah. Kesel dong bapaknya. Karena enggak punya, enggak bisa ngomong lagi. Gelasnya itu, dia lagi minum, dia kayak mau tabok gitu loh. Tabok kena gigi. Somplak gigi depannya. Somplak jadi segitiga. Ini kejadian nih, beneran. Kejadian. Oh, beneran terus-terus. Terus, anaknya enggak ngapur polisi nih, abuse. Ngamuk dong anaknya. Bayang ke narsistik culture, gigi somplak segitiga kan. Ngamuk. Bapaknya dikejar pakai katana. Diambil katana yang jadi hiasan dinding, beli dari cepat. Mohon disabet, bapaknya pakai katana. Gara-gara gigi, gara-gara RS. Kamu kebayang. Terus orang tuanya nanya, kalau kejadian kayak gini, apa yang harus saya lakukan? Oke. Itu pertanyaannya kan. Nganyakin banget, gue enggak tahan. Tapi itu juga enggak sengaja menggaplok. Sangat mudah. Kalau saya, saya. Apa yang harus saya lakukan? Oke, betul. Keluar John Hopkins. Oh, oke. Baiklah. Tapi kan kita orang timur. Nah, kita orang timur. Kita percaya ada herbal. Kita percaya rempah-rempah. Orang dari western aja, belajar ke eastern. Ya enggak sih? Ada jamu di situ. Dan kita sebagai orang timur, bangga dengan warisan nusantara, nenek moyang kita. Ya enggak sih? Marta Tila, Arla, semuanya mustika ratu. Kita bisa ngomong di situ. Lalu buka lah, riset sama-sama. Yuk, bantuin papa. Kita coba riset, kita lihat coba. Bandingkan antara western. Kita kan males, sama eastern. Pokoknya enggak ada yang gada gitu aja. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Bener-bener enggak bisa. Yuk, ini yang aku bilang, shifting. Jadi, yuk harus tahu dunianya sudah berubah. Yuk mengharapkan, karena kita bikin tesis, skripsi, apapun yang kita tulis, mau jadi dari hanya sekedar esai yang pendek, itu semuanya harus footnote, semua harus ada jurnal, semua harus ada research, buy data. Lu enggak ada data, dia enggak mau ngomong sama lu, karena dia di sekolah, harus ada data. Nah, kalau sekarang tidak pakai data, dia nge-check-in, dia cuma ngomong, I'll do it, I will still doing it. karena kamu hanya bullshitting. Jadi, buat aku, belajar jadi orang tua yang juga menguasai data. Kalau kamu kepengen kenal anakmu, tanpa itu, kamu enggak akan bisa kenal mereka, dan nyambungnya enggak bisa nyambung. Intinya, kita jadi orang tua enggak boleh dablek, pokoknya, gue gaptek, gue kolok, itu enggak boleh lagi. ini sekarang. Enggak bisa. Belajar dari Mama Wanda. Iya, kalau gue sih, kalau gue sih, biasanya dapat gosip-gosip aja, anak-anak, terus gue suka, habis mereka gosip, gue browsing. Tapi ini, Beb, umur berapa sih, kegiatan seksual itu dimulai sekarang, dari ruang counseling lu? Se early, apa mereka memulai itu? Hanya untuk warning buat kita, para orang tuanya. Kalau yang adik sih, sama pornografi, 9 tahun. Anak perempuan. Itu paling kecil yang aku dapat. Jadi di awalnya dengan adiksi pornografi dulu ya? Pornografi dulu. Baru kemudian ke berkegiatan seksual? Pasti. Dan mereka melakukannya kan dengan fit call, atau dengan apps. Oke, oke. Jelasin, Beb. Jadi yang namanya berkegiatan seksual, itu enggak selalu anaknya dua-duanya ketemu, kemudian melakukan persenggamaan. Bisa juga teradiksi pornografi, kemudian mempraktekannya melalui fit call. Oh iya dong. Oke, jadi jangan ngerasa anak-anak dikurung di rumah itu aman-aman saja. Ya, betul. Dan banyak alat untuk bisa dibeli dengan shopping online. Oke. Oke. Ya, oke. Ya, besok gue akan cerita. Semua paket. Dan itu dijual dengan sangat betas. Ya. Jadi beneran, beneran you have to be aware. Yang fit call, ini lo pernah cerita sama gue ya. Jadi gue pengen di-share aja ke teman-teman gitu, jadi mereka bisa fit call dan beres dalam beberapa menit aja kan, Beb? Iya, iya bener-bener. Dan memang itu ya tantangan kita. Kita tidak menakut-nakuti nih, Wanda. Tapi kita tidak menakut-nakuti, tapi kita juga gak boleh denial. Betul. Dan gak boleh, apa namanya, buat aku itu, jangan beranggapan bahwa mereka baik-baik saja, tapi juga jangan terlalu curiga. Akhirnya berlebihan. Anak-anak juga jadinya depresi gitu loh, karena semuanya gak boleh gitu. Nah, aku suka pertanyaan yang sebelum kita mulai tadi, mempersiapkan anak sebelum keluar negeri. Iya, itu tadi gue bilang. Ada yang mama yang akan empty nester nih. Nih, banyak nih orang tua-orang tua yang lagi galau, karena anaknya mau sekolah keluar kota ataupun keluar negeri. Pesan-pesan apa yang mesti disampaikan gitu ya, walaupun gue udah tulis juga Brandon, udah sempat berangkat dengan semua kenyinyiran mami, tapi mungkin, pasti banyak banget nih, anak-anaknya udah SMP, SMA gitu. Musih mesen-mesen apa ya, Beb? Sebenernya kalau usianya udah kayak Brandon, usianya udah kayak Brenda, atau bahkan Bella gitu ya, it's too late. Too late, udah 17 ya? Investasimu itu udah, yang dia tinggal tuh investasimu sejak masih kecil gitu, sampai sekarang. Jadi kalau kata-kata terakhir ini ya, bikin daftarnya, do's and don't, it's a way too late. Jadi cuma bisa berdoa, semoga dia baik-baik saja. Dan kalau melihat anak tidak siap, jangan keren-kerenan sekolah keluar negeri. Kalau buat aku. Karena sekolah keluar negeri tidak jadi jaminan, anak-anak itu lebih berhasil daripada kita yang ada di sini, daripada di sana dia rusak. Kalau buat aku ya. Kalau memang udah maksudnya ada feeling nih, anak gue kayaknya belum cukup dewasa, atau a bit terlalu udah makal gitu ya. Kita harus masih dalam pengawasan, jadi mendingan ntar dulu gitu ya. Betul, betul. Ya masih ada orang tua yang sampai sekarang pasangin apa namanya, harus kayak live location anaknya gitu. Terus semuanya dipantau, bahkan dipasangin cif di mobilnya. Buat aku gimana ceritanya, mau lepas ke luar negeri. Kamarnya semuanya dikasih CCTV. Jadi buat aku ya invest pada saat dia masih kecil, remaja, sampai sebelum dia 18 tahun, itu investasi yang terbaik. Kalau sudah ready untuk lepas, ya what you need to do adalah mengulangi apa yang sudah diinvest sebelumnya, lalu memantau, aja bicara lebih sering. Jadi sebenarnya yang kita ngomong dari awal tadi, bahwa anak-anak itu dari kecil sudah diajarin, kemudian stage-nya ketika dia SD, remaja, itu yang sudah kita invest sebelum berangkat ya. Kalau gue kemarin cuma bilang sih, Brandon kayaknya kamu udah hafal ya do and don't, sih kalau mami ulangi lagi kayaknya enak. Kalau masih inget, tolong diinget aja gitu kan. Tapi apa namanya, ini sebelum selesai gue pengen nanya juga. Aku kan termasuk ya... Dia nggak cukup ini, dia maunya kayak 2 jam kayaknya. Iya kan? Cukup dia. Nggak, biasanya nanti kita lanjutkan lagi di ruang konseling Sumire. Sampai diusir kan gue curhat sama lo. Nggak gini, kan aku termasuk yang kayaknya nggak terlalu mereksain anak aku tuh harus nggak boleh nonton ini, nggak boleh nonton apa. Aku lebih ke gini loh, gimana gue mau ngasih tau secara video klipnya Jasin Diber aja tuh udah setengah telanjang gitu ya kan. Gue tuh lebih kayak anak gue nonton gitu ya kan. Paling gue suka ngomongin, tapi itu kan mereka ya, kalau di kita tuh kayaknya belum boleh gini. gue lebih menimpali gitu ya kan. Kayak Brandon aja tadi ceritakan sama lo, bahwa gue tuh selalu bilang, oke Brandon, kalau minum alkohol, kita minum pertama di depan mami. Kalau you wanna get drunk, drunk in front of me, karena mami yang gotong. Kalau sama temen-temen, dia kan tadi bilang kan, kalau nggak ada mami, ayo di UK nggak pernah. Ayo ngukur karena sendiri. Aku tuh lebih kayak nggak terlalu banyak dons-nya, walaupun menurut aku nggak, tapi menurut Brandon mungkin banyak. Tapi aku berusaha lebih lose sih, nggak kayak dulu banget, aku ikat banget. Karena kayaknya aku ikat banget pun, mereka akan menemukan jalannya, kalau memang mereka pengen mencoba, karena penasaran gitu, Bet. Ya setuju, setuju. Dan yang bisa dilakukan adalah ngobrol sih, bukan giving advice lagi, ngobrol. Ajak mereka untuk bisa mikirin konsekuensi atas setiap pilihan, tindakan yang mereka lakukan. Ngobrol, jadi kayak temen. Bahaya seks bebas itu, aku udah ngomong ke anak-anakku sejak SMP sih. Apa yang akan terjadi, apa resikonya, itu aku udah bener-bener ngomongin sih. Memang aku termasuk yang nggak tabu ngomongin gitu sih, Bet. Kan dirimu disebut profesor sama Brandon, kan? Kok Brandon? Oh, itu profesor Brandon. Punya mama profesor Wanda, gitu ya. Jadi buat aku sih, you have done. Justru biasanya, orang yang semakin merasa bahwa dia belum melakukan apa-apa, biasanya dia udah melakukan banyak hal. Yang merasa sudah melakukan terlalu banyak hal, biasanya belum melakukan banyak hal. Hidup ini kadang-kadang paradok. Kadang-kadang kontradiksi. Jadi buat aku, you have done a very good job sih, Wanda. Sampai mereka berhasil, kayaknya kita baru bisa ngomong gitu deh, Beb. Kalau kamu udah, karena Joshua udah lolos. Kita menunggu the next Jocelyn. Kalau ini Brandon, Brenda, Bella tuh baru mau. Jadi kayaknya, kalau lu udah lolos satu nih, kalau gue kayaknya belum sama sekali. Tapi nggak bisa ngomong begitu juga sih. Kan sebenarnya anak-anak tanggung jawabnya kan di umur 18 tahun. Ya nggak sih? Kita aja yang ada ketimuran, nyokolahkan S1, S2, dan seterusnya. Buat aku, kita cuma investasi 0 sampai 18 tahun, the rest itu sebenarnya tanggung jawab mereka masing-masing. Boleh nggak kita simpulkan ya obrolan kita tuh bahwa yang pertama, yang namanya pendidikan seks itu dimulai sejak anak kita baru belajar merangkak. Bahkan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Dan kuncinya adalah jangan pernah menganggap pembicaraan seputar seksual itu tabu. Karena semakin kita anggap tabu dan terlarang, semakin akan menumbuhkan rasa penasaran di anak-anak. Dan jangan pernah merasa tabu atau malu untuk pergi ke psikolog. Jadi kita itu udah harus tahu, daripada kita curhat ke tempat yang salah, menjadi gosip, dan tidak mendapatkan jawaban atau solusi, lebih baik pergi ke psikolog. Dan yang terakhir, kita sudah menyadari bahwa terjadi shifting value, termasuk juga sekali lagi dalam urusan seksual. Jadi memang lebih kembali lagi ketika anak-anak semakin remaja, semakin tidak boleh tabu ya. Waktu kecil nggak boleh tabu, semakin remaja, semakin nggak boleh tabu. Jadi kurang lebih itu sih, kalau yang bisa aku simpulkan dari apa yang kita obrolin sama Novita, kalau dari, lo Beb yang mesti disampaikan? Kayaknya dia udah cover all. So, kalau buat aku sih, pesannya, parenting bukan ilmu spontan. Parenting itu ilmu yang harus dipelajari. Jadi, mempersiapkan diri menjadi orang tua, supaya kita nanti bisa menciptakan generasi-generasi yang lebih tangguh daripada generasi kita yang sekarang. Dan sekali lagi, berarti parenting itu benar-benar dari anak kecil itu bayi, itulah yang kita investasikan, sehingga anak kita remaja itu, kita menikmati buahnya. Menuai. Nggak bisa kita ngomong, udah umur 16 kita baru ngebut gitu ya. Dan yang terpenting berarti dari bayi sampai umur 18. Yes. Setelah itu, berdoa aja. Berdoa aja. Lipat tangan dan berdoa. Atau sholat. Yes. Terima kasih, Beb. Maksudnya hari ini tuh, ini adalah pertanyaan di otak gue, dan gue yakin juga ada di otak banyak teman-teman yang lain. Dan seperti biasa, Novita Tadrik nggak pernah cukup sebentar. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dengan tema yang beda ya? Iya, akan gue bikin polling. Apa sih yang kalian pengen tahu tentang parenting? Siap-siap. Jangan-jangan tamu gue paling sering ngelus. Anytime. It's such an honor to be here. Oke, thank you, Beb. Sama-sama. Kita ngopi-ngopi sama Brandon sekarang. Bye.